Kapal Tengker Malang yang karam tersebut merupakan barang bukti hasil penegahan kantor wilayah Direkturat Jenderal Badan Cukai atau DJBC khusus Kepulauan Riau pada tahun 2016 silam. Setelah melalui proses persidangan, kapal tersebut kini telah menjadi kewenangan daripada pihak Kejaksaan Negeri Karimun. Saat dikonfirmasi terkait karamnya kapal pembawa muatan 1.115 kiloliter crude oil atau sekitar 7.012,58 batel asal Palembang dengan tujuan Perairan Internasional atau WESOPL yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah sesuai dengan muatannya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Andri Ansyah menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya guna proses agar tidak terjadi laka di TKP karamnya kapal tanker tersebut yang disebabkan karena cuaca buruk. Karena cuaca buruk saat ini, tindakan kita sudah berkoordinasi dengan KSUP terkait memberi rambu-rambu lalu lintas terkait lalu lintas kapal yang melewati jalur tersebut sehingga tidak terjadi kecelakaan laut dan kita juga berusaha membalikan kapal tersebut dengan membawa penyelam menggunakan balon nantinya untuk mengangkat kapal tersebut. Saat ini kapal masih berada di dasar laut untuk menunggu penanganan berikutnya yang diprediksi akan dilakukan untuk mengangkut bangkai kapal tanker tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.